Camilla Harahap, Juta Rumah Belajar Nasional Semangkara Utara tahun 2019. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi juga buat bapak dan ibu yang telah hadir menemani adik-adik sahabat belajar semuanya, belajar di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi pelajaran kita kelas 5 pada tema 9, subtema 2, dengan materi benda dalam kegiatan ekonomi. Bagaimana benda dalam kegiatan ekonomi dan penjelasannya nanti akan dibawakan oleh pemateri kita yang hari ini menjadi narasumber kita adalah Bapak Demi Ranoptri. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 dan beliau juga merupakan Duta Rumah Belajar terbaik. Beliau itu mengajar di SJ Negeri 1 Nawin Hilir, Sabalong, Kalimantan Selatan. Pada sesi ini pukul 9 sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nanti adik-adik sahabat rumah belajar, jika ada pertanyaan ya, boleh mengklikkan kontangan ataupun mengetukkan pertanyaan pada kolon cat, kemudian pilih ke All Participant ya. Di awal ini juga nanti kemudian di tengah dan di akhir adik-adik itu akan mengikuti kegiatan atau dihajar Sapa DRB. Jadi nanti adik-adik akan mendapatkan hadiah pulsa, jadi tetap diikuti kegiatan pembelajaran ini bersama Pak Demi, karena nanti di awal, di tengah, bahkan di akhir kita akan memberikan kuis, dan kuis itu berhadiah pulsa buat adik-adik sekalian. Jadi nanti sebelum soal dibacakan, nanti kita akan buat aturannya di mana setiap menjawabnya, ada password yang harus adik-adik ketikan ketika menjawabnya. Jadi sekian itu dari kakak, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Saatnya buat Bapak Benji Ranoptri untuk memaparkan materi kita pada pagi hari ini. Waktu dan room kami berikan. Silahkan Pak. Minta tolong dulu, Pak, untuk Mbak host-nya atau abang host-nya. Ini saya nggak bisa subscribe di laptop. Mungkin ada settingannya gitu yang trouble atau saya harus lock out dulu, masuk lagi. Terima kasih. Bisa di-settingkan. Mbak Marta, saya tidak bisa share screen ini di... Oh, ya, 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 ya. Maaf, maaf. Karena belum jadi presenter. Terima kasih. Dan juga bisa memanfaatkan produk-produk dari TUSDATIN lainnya. Jadi dengan kegiatan ini, walaupun kita dalam COVID-19 ini tidak mengurungkan niat daripada adik-adik untuk belajar di rumah, ya. Sepertinya sudah siap materi dari Pak Denny. Bisa kita lanjut, Pak Denny? Ya, Bu. Oke, silahkan Pak Denny. Dan belum kita berikan kepada Pak Denny. Saya untuk materi, saya terpaksa tutup kamera ya, karena takutnya nggak kuat. Narik karena internet saya cukup terbatas. Baiklah, kita mulai. Terima kasih, Mbak Kamila. Terima kasih, Mbak Marta. Terima kasih, Abang Robi yang mengantarkan tadi. Dan dari Sumatera Barat. Dan moderator kita yang nggak kalah keren, Mbak Kamila. Adik-adik semua di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5, tema 9, sub-temanya benda dalam kegiatan ekonomi, sub-tema 2, pembelajaran 3. Pada materi kali ini, sessionnya lebih banyak kita menyimak ya, adik ya. Karena materi ini materi sudah berlevel literasi. Soal-soal nantipun, kakak juga banyak mengeluarkan soal-soal dalam bentuk esai atau isian. Nah, nanti mohon keaktifannya, memperhatikan. Nah, ini materi lebih banyak mengarah ke kemahaman kita, menyimak fokus kita, konsentrasi kita dalam belajar. Baik, kita mulai. Ini gambarnya ada SD ya, sedang bertanya tentang iklan. Semua sudah tahu iklan memenya. Iklan ada iklan di media elektronik, iklan di koran, di cetak, dan sebagainya. Ada banyak iklan. Jadi yang ini Dayu, yang menanyakan ini Dayu, apa iklan favoritmu? Dia bertanya kepada Lani. Terus Lani menjawab, iklan makanan, dikatakan. Si Dayu dan Dayu, jawabnya iklan pakaian. Jadi dia lihat iklan di televisi itu. Adik-adik juga sering lihat iklan-iklan di televisi media. Apa iklan favoritnya? Jawaban si Dayu dan Dayu, iklan makanan, dan iklan pakaian. Sebenarnya apa yang membuat mereka ini suka dengan iklan? Itu yang jadi pertanyaan kita. Karena setiap orang melihat suatu iklan, pasti terbawa, teringat, sampai terbawa mimpi iklan-iklan itu. Nah, seperti si Dayu bisa mengingatnya, karena dia senang dengan iklan itu. Terus ditanya lagi sama Lani, apa isi iklannya? Terus Dayu menjawab. Tentang makanan sehat dan bergiji. Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia. Ini iklan makanan yang dijawab oleh Dayu tadi. Dia bisa mengingatnya betul-betul, ingat. Karena isinya katanya, dia bisa menjawab, sehat dan bergiji, makanan sehat dan bergiji. Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia. Dia teringat selalu, kata-kata itu di iklan. Ada-ada semua, ini ada dong iklan favoritnya apa. Biasanya iklan mainan, iklan olahraga, dan sebagainya. Pasti ada, saya yakin itu. Tidak terkecuali oleh si percakapan Lani dan Dayu ini. Mari kita lanjutkan. Lani dan Dayu berbicara iklan di belakang sekolah. Ini ngapain di belakang ini? Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan bagian dari iklan. kata-kata yang ingat. Cukup simpel ya. Ada jelas. Segar, nyatanya menyegarkan. Ini mengingat kata-katanya. Mudah diingat juga. Terus membuat orang tersugesti. Terbawa-bawa sampai ke mimpi. Tentang kalimat itu, tentang kata-kata itu. Hingga bahkan ucapan-ucapan iklan ini sering jadi percakapan sehari-hari terbawa. Oleh kita karena kata-katanya mudah diingat dan nyaman gitu untuk diucapkan. Kasih pula gambar yang keren begitu. Ini salah satu contoh iklan. Iklan minuman ini ya. Kita lanjut. Nah, ini dia ciri-ciri dari bahasa iklan tadi. Segar, nyatanya menyegarkan iklan di media elektronik. Isinya itu kata-katanya untuk bahasa dia singkat, padat, dan jelas. Juga menarik bahasanya. Nah, disini ini kata-katanya segar, nyatanya menyegarkan. Katanya menarik. Terus singkat, padat, dan jelas. Jadi jarang ada iklan itu panjang sekali gitu kata-katanya. Dia terdua poin aja biasanya. Untuk sebuah iklan. Sebelum kita lanjut ke materi untuk lebih lebih mendalam. Adek-adek, coba perhatikan iklan berikut. Perhatikan kita sudah kasih contoh di awal iklan. Sekarang bisa dilihat iklan ini. Nah, sudah bersiap? Bisa mencermati? Lihat? Amati baik-baik. Ini ada iklan es krim strawberry. Rasanya segar banget. soal kuis kihajaran pertama. Mohon bantu Mbak Kamila ya. Nanti di jawabannya di chat inbox. Kita tidak mencermati sebelumnya soal kuis kihajaran pertama. Sebelum kita materi yang lebih dalam. Jawablah pertanyaan berikut. Apa produk yang diiklankan? kemudian sebutkan tiga ciri bahasa iklan yang terkandung yang adek-adek lihat ini. Cirinya apa nih bahasanya? Adakah yang mungkin pemanasan ini yang bisa menjawab dengan benar? Kali ini kita masuk ke kuis kihajaran Sapa DRB? Kihajar, kita harus belajar. Kihajar, kita harus belajar. Kali ini kita soal kuis kihajaran yang pertama. Jadi adik-adik harus memakai kata kunci yaitu kihajar 1 kemudian menulis nanti kita akan lihat mana yang sesuai dengan keteria penulisan dan jawaban yang benar. Begitukan Bang Bes Denny? Betul sekali. Betul. Iya. Jadi kita kita kasih waktu berapa menit ini Bang Bes sambil kita menunggu mana jawaban yang sesuai ini. 10 menit saja. Berapa? Paling lama 10 menit. Paling lama 10 menit. Berarti sekitar 5-6 gitu lah ya. Kita tunggu. Nanti kita pilih mana jawaban yang benar. gitu ya Bang ya. Baiklah. Baiklah. Untuk menjawabnya boleh ke panelis ya. Tapi kalau misalnya di situ oh ya memang ada panelis saja. Berarti adik-adik sahabat rumah belajar itu menjawabnya dengan mengetikan kata kuncinya kihajar 1 sama dengan jawabannya. Dengan pertanyaan apa produk yang ada di iklankan. Kemudian sebutkan 3 ciri bahasa iklannya. Oke. Silahkan adik-adik. Kita tunggu. Es krimnya ini kelihatannya es krimnya. Sampai pagi-pagi kita sudah disuguhin es krim. Kita tunggu lagi jawabannya terlalu banyak ini Bang B. Aji dulu nanti kita pilih mana yang ini ya. Ini adik-adik Mbak Kamila. Kenapa? Karena mereka sudah bisa menjawab meskipun belum punya. Partisipan kita sekarang ini ada 79. Jadi adik-adik itu jangan merasa sendiri di dalam room ya. Karena partisipan kita itu dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi jangan khawatir kalau adik-adik sahabat rumah belajar itu berada sendirian di dalam room. Terima kasih. jangan lupa ya adik-adik ya tetap dibuatkan kata kuncinya. satu iya ada benar-benar diperhatikan ya gambarnya kemudian ciri-cirinya bahasa iklan itu bagaimana? mulai soalnya langsung hard sini. Adik-adik kalau menjawab ini bang iya artinya bagus ya mobilnya pandai-pandai semua diri kita ini masalahnya pintar-pintar sekali menjawab Bang Bes ini yang bingung ini memilihnya yang mana ini nanti saya coba langsung diimungkan sekarang ya langsung dipilih terima kasih. Terima kasih. Jangan privat ke mbak sebagai moderator ya tapi ke Alpanelis tujuannya apa supaya Bang Bes Dennynya juga bisa melihat jawaban adik-adik sekalian kalau ke kakak nanti kakak tidak bisa memberikannya ke Bang Bes karena Bang Bes langsung melihat mana jawaban yang paling tepat jadi kalau misalkan belum sesuai dengan clue kita atau kata kunci kita itu adalah Ki Hajar 1 jawaban dan tidak dikirim ke Alpanelis itu tidak bisa kita terima ya adik ya jadi syaratnya adik-adik itu buat jawabannya dengan mengetikkan Ki Hajar 1 jawaban dan dikirimkan ke Alpanelis itu adik-adik ada waktu sekitaran 2 menit lagi ya kan Bang Bes sambil Bang Bes melihat-lihat mana jawabannya yang paling tepat ada yang mau es krimnya ada duta Pak Cak Rahmat ini hadir ya selamat datang Cak katanya dia mau es krimnya Bang sabar ya Cak Rahmat nanti kita kirim PPT-nya aja oke ayo adik-adik tetap semangat untuk menjawab pertanyaan daripada Bang Bes kita darama ini Muhammad Daniel jangan kirim privat ya adik tapi kirimnya ke Alpanelis biar dibaca sama semua panelisnya oke terima kasih Untuk kali ini partisipan kita berjumpa 85 orang Jadi adik-adik sahabat rumah belajar yang berada di room Boleh dijawab pertanyaannya tadi Terima kasih Bagaimana Bang Denny sudah bisa kita lihat Sudah terbaca Ini siapa yang mantap gitu jawabannya Dan cepat dan tepat Itu intinya Ya betul sekali Berarti Bang Des sudah punya kriteria dan sudah punya klut Sepertinya ya Sudah ada ini Mbak Pamela Saya lihat di jawaban paling awal Ini ada adik kita Kirana Sampai Dinarasi Memgirim dengan dua modal Satu Dia katakan bahasanya singkat, padat, dan jelas Itu dari Singkat, padat, dan jelas Dikatakan oleh Kirana Yang lain juga tidak salah Benar-benar saja semuanya Hanya saja kalah kecepatan Kayak ini Jadi saya lihat Kirana menjawab ya Bang Nah kecepatan dalam menjawab saja ini Jadi Ki Hajar satu atas nama Kirana lebih awam menjawab Kakak lebih memilih dia cepat Dia tepat Kita bisa dijatat Mbak moderator Ini adik Kirana Sampai Rina Rashid ya Untuk nomor Satu Jadi pemenangnya untuk Kris Ki Hajar kita yang pertama ini Adik Kirana Rashid Nanti kepada adik Kirana Nanti ada Mbak kirimkan form Silahkan diketikan Untuk bisa mendapatkan hadiah pulsa Sebesar 25 ribu rupiah Jadi Kis Sapa Kis Sapa DRB Kis Ki Hajar Sapa DRB kali ini Untuk Kis Ki Hajar Soal yang pertama itu Dibenarkan oleh adik Kirana Ki Hajar Kita harus belajar Ki Hajar Kita harus belajar Oke Bang Bes Dilanjutkan lagi materingnya Adik-adik masih fokus ya Karena Kakak akan menyajikan soal Ki Hajarnya Di tengah-tengah materi Kebanyakan Hanya saja di endingnya nanti Itu ke Kayaknya saya Kakak arahkan ke Kahot deh Untuk siapa pemenang Kahot Jadi Fokus belajarnya Nanti Mendadak akan ada soal gitu Di tengah-tengah materi Boleh ya Siap Oke kita lanjut sekarang Ini ciri-ciri bahasa iklan Untuk lebih banyaknya gitu Bahasa ya Karena bahasa dia Kata-katanya Bukan gambarnya gitu Bahasanya Pilihan kata yang digunakan Menarik Tepat Logis Dan sopan Pilihan kata yang digunakan Memiliki Suggesti Bagi layar-layar Namanya Suggesti Bagi layar-layar ini Mungkin orang-orang terbuai gitu Jadi Terbawa mimpi Terbawa tidur Tak nyenyak makan Gitu dengan kata-kata itu Terus Pilihan kata yang digunakan Menonjolkan informasi Yang dipentingkan Jadi poinnya saja Apa yang penting Tadi kaya-kaya Rasanya Menjegarkan Nah itu penting Pilihan kata yang digunakan Menunjukkan sasaran Sasarannya Apa gitu Sasarannya pada Gambarnya Gambarnya Gambar es krim Gak mungkin Kita iklankan Apa bahasanya Bahasa pakaian Oke Oke kita lanjut Ini ada iklan Festival Multikultural Tentang Keragaman Budaya kita Ada di Kalimantan Barat Sudah lama sih Tapi ini bentuk Dari iklan Hanya saja Di Iklan ini Bagaimana Kita Bagaimana Kita Bangsa Indonesia Mempunyai beragam Suku Beragam Budaya Memiliki Perbedaan Di sini pastinya Dan festival Budaya Nasentara Ini Menyajikan Budaya Dari berbagai Daerah Budaya Nasentara Ini kan Gambar-gambar Berikut Gambar-gambar Tersebut Contoh Lebih indah Bersama-sama Kalau dilihat Indonesia ini Begitu Kayanya Dengan Kayanya Semuanya Memiliki Ada Pakaian Tarian Tersendiri Ada Semua Yang hadir Di sini Ada Yang dari Jawa Dari Jakarta Dari Sumatera Budaya-budaya Yang Beda Kedamaian Tercipta Karena Kita Berbeda Kita Banyak Perbedaan Sekali Indonesia Ini Kalau mungkin Di Dunia Suku-suku Kita Adat Budaya Kita Paling Kaya Di Dunia Kita Punya Berapa Ribu Suku Kita Punya Berapa Ribu Bahasa Di Daerah Yang Berbeda-beda Hebat Negeri Kita Ini Bukan Lain Kekaya Terus Keragaman Budayanya Dan Bersatu Dalam Klinika Tunggal Ika Klinika Tunggal Ika Sudah tahu Semua Pastinya Berbeda-beda Walaupun Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Dini Indonesia Dari Perbedaan Ini Pastinya Kita Punya Peristiwa Sikap Sehari-hari Kita Bertemu Dengan Orang Yang Berbeda Agama Kita Harus Punya Sikap Toleransi Terus Kita Bertetangga Dengan Orang-orang Yang Berbeda Tempat Tinggal Berbeda Suku Tempat Tinggal Kita Harus Tolong Menolong Dan Tetap Sifat Kekeluargaan Karena Kita Indonesia Yang Berbeda Tunggal Ika Banyak Sikap Lain Yang Menunjukkan Peristiwa Kebersamaan Kita Tidak Hanya Urusan Di Tetangga Kita Yang Berbeda Suku Berbeda Agama Kita Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Ada Juga Contoh Lain Gotong Royong Seperti Ini Digotong Royong Di Satu Desa Itu Tidak Hanya Satu Suku Tertentu Biasanya Untuk Membangun Rumah Ada Suku Lain Yang Ikut Membantu Ini Sikap Kebersamaan Kita Hanya Satu Agama Biasanya Hanya Orang Islam Saja Yang Seperti Ini Di Satu Daerah Untuk Membangun Rumah Bersama Sama Tapi Ada Agama Agama Lain Juga Bersama Sama Pun Bergotong Royong Itu tadi Tentang Bagaimana Kita Menjikapi Cara Perbedaan Dan Apa Contoh Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Sikap Kebersamaan Tunggal Ika Kita Ada Di rumah Pasti Sering Menemui Peristiwa Peristiwa Keberagaman Perbedaan Ini Contoh Contohnya Gotong Royong Contoh Lainnya Saling Tolong Menolong Antara Tetangga Ada Banyak Peristiwa Lain Yang Mencerminkan Kita Bersatu Dalam Perbedaan Bisa Bayang Bayangkan Apa Saja Kira-kira Nanti Kita Lanjut Whiskey Hajar Kedua Sebutkan Lima Peristiwa Sehari-hari Yang Mencerminkan Sikap Persatuan Dan Kesatuan Kakak Tadi Udah Kasih Contoh Ada Beto Royong Yang Berbeda Suku Berbeda Agama Kita Indonesia Yang Bermenegat Bukal Ika Adik-adik Lihat Di Hidupan Sehari-hari Pas Saja Lima Peristiwa Yang Mencerminkan Sikap Persatuan Dan Kesatuan Silahkan Whiskey Hajar 2 Silahkan Mbak Kabila Hai Hai Adik-adik Sekarang Kita Masuk Ke Whiskey Hajar 2 Kita Harus Belajar Kita Harus Belajar Oke Di Whiskey Hajar Sapa DRP Kali Ini Untuk Yang Kedua Sama Seperti Yang Di Awal Tadi Kita Harus Memakai Kata Kunci Ki Hajar 2 Wah Seperti Sudah Menjawab Pertanyaannya Ada Sebutkan Jawabannya Dipilih Setelah Mbaknya Membacakan Kalau sebelum Membacakan Kita Tidak Pilih Karena Belum Dibacakan Sebutkan 5 Peristiwa Sehari-hari Yang Mencerminkan Sikap Persatuan Dan Kesatuan Dengan Kata Kunci Dihajar Oke Silahkan Langsung Banyak Ini Inbox Chatnya Kakak Mau Menjelaskan Sedikit Aja Tadi Seperti Semua Belum Full Ini Penjelasannya Tapi Sudah Seru Sudah Ramai Berarti Banyak Faham Materi Yang Abang Sampaikan Tadi Jadi Langsung Menjawab Ya Sampai Kamilah bisa Dilihat Mungkin Kalau ini Mungkin Yakin Mbak Kamilah Juga bisa Berikan Penilaian Kalau Menurut Saya Bagus Semua Bang Jadi Saya Sengok Kalau Bagi Saya Kayaknya Bagus Bagus Semua Jawaban Adik Adik Sini Sekalian Betul Itu Karena Mereka Pinter-pinter Semua Kalah Guru-gurunya Kalah Kita-kitanya Disini Sampai Anak Bang Yang Bagus Adik Itu Betul Betul Kirana Safarin Arashid Karena Tadi Saya Salah Kirim Nama Terima Dari 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 Ayu Ayu Masih Satu Ayu Adik Ayu Cuma Satu Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Pokoknya Lima Jangan Sampai Kurang Kalau Kurang Tidak Diterima Ya Bang Belum Jawabannya Ya Nanti Yang Menang di Kihajar Satu Mohon maaf Kalau Misalkan Menjawab Boleh Tetap Menjawab Di Kihajar Dua Tetapi Kalau Untuk Pemenangnya Kakak Harapkan Tidak Bisa Tidak Bisa Diambil Dari Yang Sudah Menang Dari Kihajar Pertama Kemudian Adik-adik Yang Diharapkan Juga Untuk Ini Yang Ikut Dalam Kihajar Sapa DRB Ini Yang Sesuai Dengan Jenjangnya Jadi Kakak Harapkan Jangan Sampai Jenjangnya Ber Hari Dia Menjawab Kita Tidak Bisa Terima Ini Sesuai Dengan Jenjang Kita Hari Ini Kita Kelas Lima Ya Bang Kelas Lima Jadi Yang Menjawab Ini Diharapkan Kelas Lima Jadi Kalau Misalkan Tiba-tiba Adik Ada Yang Menjawab Kelas Enam Kemudian SMP Ketika Nanti Kita Raporkan Tidak Mendapat Hadiah Kami Mau Maaf Ya Karena Kita Sudah Kasih Persyaratan Di Awal Ini Kalau Yang Menjawab Itu Khusus Adik Adik Yang Berada Di Kelas Lima Ya Jawabannya Lain Tersemangat Menjawab Kris Kihajar Sapa DRD Kihajar Kihajar Sapa DRD Kihajar Tersemangat Bang 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 membuat bank best banningnya itu menjadi bingung ya oke, partisipan terus bertambah sudah menjadi 91, tetap diajak temannya belajar di room SD kelas 5 materi, benda-benda ekonomi selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wahjo, wahjo delapan. Wahjo delapan ya? Wahjo, wahjo delapan ya. Kita cari ya, wahjo delapan. Selamat, adik terpilih sebagai pemenang quiz Ki Hajar yang kedua. Ki Hajar, kita harus belajar. Ki Hajar, kita harus belajar. Jadi nanti kakak akan chat secara privat kepada adik. Tadi siapa bang? Jo delapan lah akunnya itu. Jo delapan ya? Oke, nanti akan chat ya. Oke, untuk quiz Ki Hajar 2 sudah. Kita akan kembali materi kita selanjutnya bersama Bang Bes Deni. Oke Bang Bes, waktu dan room kami berikan. Terima kasih, Mbak Kamila. Nah, itu adik-adik tadi saya kakak lihat di jawabannya. Hampir benar semua sebenarnya. Hanya saja ada yang paling bagus tadi. Hanya saja tidak melibatkan kata kunci. Nah, kakak coba sisir lagi, cari itu. Dari wahjo delapan, oh jawabannya ternyata bagus ini. Dan mendalam. Artinya kena banget, kita tahu. Dialami oleh bangsa Indonesia, yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Rupanya adik Wahyu ini pintar sekali menjawabnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi adik Wahyu, sekarang kita perhatikan bahwa manusia itu punya berbagai, kebutuhan hidup dalam ekonomi. Bang Bes, ini izin tadi namanya Wahyu, Wahyu delapan, benar tidak? Betul, betul, betul. Terima kasih, Bang. Oke, silakan lanjut, Bang. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Jadi bisa lihat gambar, di sini ada petanian ya. Manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Jadi dia untuk melangsungkan hidup, dia melakukan kegiatan ekonomi. Jadi semua manusia di muka bumi ini, untuk melangsungkan hidupnya, mereka harus melakukan kegiatan yang ekonomi. Kegiatan ekonomi, setiap orang berbeda-beda. Mungkin ada bapak atau ibunya adik di daerahnya masing-masing ya, yang pekerjaannya seperti jadi dokter, jadi guru, jadi petani. Semua dari itu adalah untuk keberlangsungan hidup, untuk usaha, untuk keluarganya. Pertama, usaha jenis yang paling banyak di Indonesia itu pertanian. Negara kita disebut negara agraris. Jadi usaha pertanian paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini disesuai dengan keadaan alam Indonesia yang agraris. Apa saja hasil pertanian di Indonesia selain padi? Mungkin ini bukan kehajar ya. Ada-ada pasti tahu, mungkin ada, mungkin kasih contoh lain selain padi. Hasil pertanian itu. Misal jagung, alam ujah, dan sebagainya. Ini hasil pertanian. Negara agraris kita. Yang kedua, usaha kebutuhan hidup, usaha manusia untuk keberlangsungan hidupnya ada juga, ini ada gambar bapak-bapak di kebun karet. Beliau adalah bekerja di perkebunan. Adik-adik, ada yang jawab itu. Apa saja contohnya banyak sekali. Perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat, perkebunan besar. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan. Contoh hasil perkebunan apa? Yang adik tahu selain karet. Ini karet kan kebunnya. Diindok saja. Apa saja selain karet hasil perkebunan kita. Yang kedua sudah. Kebun jagung. Ya, betul kebun jagung. Ada kebun jagung. Betul. Terus, cengkeh, kunyit. Wah, banyak sekali. Jahe. Apa lagi? Banyak sekali kebun. Tebu, kebun teh. Ya, betul itu adil-adil ya. Bucis, teh, kebun. Banyak sekali kebun juga. Saka cuma kasih contoh satu. Adik-adik sudah bisa menjawab contoh-contoh perkebunan. Jadi, saya ulangi lagi. Satu tadi, pertanian. Pertanian paling dominan di negeri kita Indonesia usahanya. Ini yang kedua adalah perkebunan. Oh, strawberry. Wah. Pintar semua. Pohon kopi. Boleh, boleh, boleh. Pohon kopi. Boleh, benar. Oke, kita lanjut yang ketiga. Usaha ekonomi manusia untuk berlangsungan hidupnya. Selain perkebunan dan pertanian. Kita lanjut. Ini dia. Peternakan. Gambar sapi ini. Pertanian adalah usaha melihara binatang. Piharaan yang diambil manfaatnya. Usaha pertanian dapat digolongkan menjadi tiga sebenarnya. Pertanian besar. Sapi, kerbau ini pertanian besar. Terus yang kambing, domba, kelinci, dan labi. Terus ada juga yang unggas. Unggas ini binatang berkaki dua. Ayam, itik, entok, dan burung. Pertanyaannya di sini, apa saja manfaat yang manfaatnya berternak sapi? Jadi, peternakan adalah usaha melihara binatang. Piharaan yang bisa diambil manfaatnya. Kalau sapi katanya tadi, susu. Daging. Sebagai sumber protein hewani. Ya, sapi. Susu dan daging. Oh, iya benar. Jadi, sapi tadi. Manfaatnya orang berternak sapi, diambil dagingnya, juga diambil susunya. Nanti bersiap ya di kuis kahot. Ini kategorinya kehajar. Kuis kahot kehajar. Siapa yang pemenang pada kahot? Maka dia juara kuis kehajar ketiga ya, Mbak Kabila. Nanti di akhir ya kan, Bang Bes? Nanti ada kuis kahot. Tetap menjadi bagian dari kuis dihajar Sapa DRB. Jadi, materinya. Perhatikan ya. Karena di akhir, kalau kalian ada kahot dari Bang Bes Dini. Oke, Bang Bes. Silahkan dilanjut. Nah, ini peternakan ya. Manfaatnya tadi untuk susu dan daging. Banyak sapi. Ini manfaatnya banyak sekali. Banyak juga peternakan yang lain. Sudah bisa. Usaha manusia yang lain. Ada juga bidang lain. Nah, ini. Gambar ikan ya. Ikan apa ini? Ada usaha lain. Nomor keempat. Usaha perikanan. Usaha perikanan. Ini ada perikanan darat. Yaitu melihat ikan perairan darat. Ikan air tawar. Ini kan air tawar kan? Biasanya membuat kolam. Bentuknya untuk ikan-ikan yang seperti ini. Di kolam. Dibikin empang. Bahasa lah. Saya kitar kan? Contoh hasil perikanan air tawar. Itu ada kagurame, nila, lele, bandeng, dan sebagainya. Ini di perikanan. Perikanan ini. Kita bagi menjadi dua. Yaitu perikanan darat. Dan ada yang laut. Di laut. Ini. Tapi tetap satu gorinya adalah perikanan. Jadi ada usaha di perikanan juga dimanfaatkan. Oke. Yang kelima. Perikanan. Ngapain nih gambar ini? Ini. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggunaan hutan. Dengan melakukan reboisasi. Katanya reboisasi. Jadi ini gambar kakak-kakak lagi menanam mohon untuk hutan. Agar tidak mundul. Dengan melakukan reboisasi. Sebenarnya apa sih reboisasi ini? Kakak juga bingung. Banyak kata-kata reboisasi di sini ya. Bisa adik-adik bantu kakak dituliskan di inbox reboisasi itu apa sebenarnya? Ini ada kakak-kak akan menanamin hutan yang mundul. Liar tidak mundul. Banyak penebang-penebang liar. Ilegal logging. Dari adik akbar penelaman hutan kembali kak. Oh benar ya. Ada lagi yang bisa menerjemahkan apa nih reboisasi? Penghijauan. Iya benar ya penghijauan. Penelaman hutan mundul. Iya betul. Penghijauan. Reboisasi penelaman kembali atau penghijauan? Oh iya. Reboisasi adalah penghijauan penelaman hutan. Waduh terima kasih semua ini jawabannya benar-benar. Artinya reboisasi tadi adalah penelaman kembali hutan yang mundul. Penghijauan kembali hutan-hutan yang mundul. Biar tidak terjadi bencana. Kayak longsor, banjir dan sebagainya. Dari maraknya upaya penggundulan hutan secara berlebihan. Maka hutan-hutan kita jadi gundul. Maka perlu reboisasi yang diartikan adik-adik tadi adalah penelaman hutan kembali atau penghijauan hutan kembali. Dan kakak-kakak di gambar ini melakukan penelaman itu kembali. Nah lihatlah. Mereka bergotong royong. Mereka bersamaan juga. Untuk menanam hutan kembali. Jadi kakak-kakak kita. Nah ini usaha ini juga ada usaha ya dek. Usaha kehutanan ini ada satu misal lembaga kemasyarakatan atau organisasi masyarakat yang punya usaha untuk menanam hutan kembali. Nah ini juga bisa dijadikan usaha kehutanan. Kita lanjut. Terima kasih ya dek. Tanam. Ya bagus itu. Kita lanjut ke nomor 6. Ini lebih menangkainya. Oh itu gambar apa itu? Ada gambar mobil besar sekali. Ngangkut apa itu? Pernah lihatnya seperti ini? Itu lihat alat-alatnya besar sekali. Dia mengerup perbumi. Dia mengambil beneran dari perbumi. Pakai alat-alat ini. Batu bara katanya. Wah bapaknya pasti kerja di pertambang nih. Tahu sekali batu bara itu. Ini di daerah kakak banyak sekali nih. Mobil-mobil yang besar begini. Kakak aja sering foto-foto nih sama mobil-mobil yang besar. Besar sekali. Pertambangan untuk mengambil mineral di perbumi sebenarnya untuk keberlangsungan hidup manusia juga diperlukan manfaatnya bagi manusia. Hanya saja kalau berlebih pertambangannya tidak terkontrol. Maka bisa jadi bencana bagi manusia itu sendiri. Pertambangan di sini tidak melalui hal-hal negatif. Ada hal baiknya bahwa pertambangan itu untuk dimanfaatkan hasilnya. Nah, pertambangan bisa ini batu bara. Sebentar Bang Bes. Ya, ya. Sebentar. Adik-adik yang Mikya itu belum bisa di-unmit. Karena di sini tidak ada caranya kelihatan. Jadi tolong dimatikan sendiri ya. Nanti kalau masih ribut juga. Kakak minta maaf kalau kakak harus suarin. Karena kasih teman-temannya yang lain. Mau belajar. Karena kedengaran bisingnya. Nah, kemudian tadi ada yang mau bertanya. Mengatakan halo. Apa ada yang mau ditanyakan sebelum Bang Bes melanjutkan materinya. Tadi mendengar suara halo ya kan Bang? Tau mau bertanya mengenai motor besar itu ya. Mobil besar itu. Ada yang mau bertanya adik-adik? Tidak ada ya. Tidak ada di chat ya. Jadi dimohonkan suaranya. Untuk miknya tolong di-unmit kan. Karena di sini ada beberapa sikir yang tidak kelihatan. Jadi kakak tidak bisa untuk mematikan suaranya. Jadi diharapkan kerjasamanya ya adik-adik ya. Oke, silakan Bang Bes. Lanjut. Oke, kita lanjut. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Seperti contoh, misalnya batu bara. Ini batu baranya diambil dari Kalimantan. Atau dari Papua. Atau dari Sumatera. Nah, dikirim ke Pulau Jawa batu baranya untuk listrik. Misalnya penerangan di Jawa. Ini juga untuk kesejahteraan manusia. Jadi ada efek positifnya. Dan bapak-bapak yang bekerja di pertambangan ini juga. Pejuang juga untuk kesejahteraan manusia. Nah, ini pertambangan. Kemudian ada usaha lain lagi selain pertambangan. Perindustrian. Apa itu pendustrian? Industri adalah usaha kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh hasil industri, pakaian, benang, dan sebagainya. Nah, ini dia bikin apa ya? Pakaian ya. Menjahit itu. Gambar-gambar itu. Ini usaha di perindustrian. Industri ini, kalau di gambar ini industri besar. Satu perusahaan. Ada juga industri kecil. Tangan. Tidak. Pukiran-pukiran, nyaman, dan sebagainya. Ini tipe-tipe industri. Dia menghasilkan barang setengah jadi atau barang jadi. Itu industri. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Karena ini pasti penasaran nih sama kahot. Nah, pernah ke pasar. Ini ada nenek di pasar lagi jualan, ya. Jualan bawang, komat. Yang sering ke pasar ikut ibunya, ikut bapaknya ke pasar. Pasti tahu nih di pasar nih. Pernagangan adalah kegiatan bertujuan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Biasanya hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Ini pernegangan. Ini nenek jualan nih. Orang berjual beli, dia beli di petani, pedagang ini. Kemudian dia jual di pasar. Nyalurkan ke konsumennya. Ini pedagang-pedagang kita di pasar. Pasti sering ya di pasar semua ya. Karena di pasar itu banyak sekali apa yang diperjual belikan di pasar. Ini usaha masyarakat kita di perdagangan. Dan yang terakhir. Nah, ini dia. Ada dua abang-abang turis. Jadi, ada yang berfoto satu orang pakai udeng. Apa itu? Udeng Bali ya itu ya. Usaha jasa adalah usaha yang menyediakan jasa. Bukan produk atau benda. Jadi, dia menyediakan jasa. Bukan barang bentuknya. Ini bentuk usaha jasa. Ada contohnya. Ini apa nih? Kerjaannya ini jasa apa nih? Ada dua abang bule. Terus yang abangnya pakai udeng ini jasanya apa nih? Kalau dilihat foto ini. Sebagai apa nih abang nih? Sebagai tukang parkir? Atau sebagai apa nih? Mau kait? Kita tanya. Wah, hebat bahasa Inggris. Ada pemandu wisata. Katanya Bang Jasa penginapan. Wah, sepertinya ya, nalar mereka tinggi sekali nih adik-adik kita. Betul. Cuma karena gambar begitu doang hanya tahu dia ini tunggasnya sebenarnya. Sudah. Jadi merupakan oh, terbuka ini ya Bang. Ya, ini literasinya bagus. Keren nih. Padahal kamu laksin sekali kerja apa nih? Tapi kakaknya ada kadang enggak. Oh, ada yang bilang dia salon ya? Salon bisa jadi, dia salon keliling itu katanya Bang. Bisa jadi apa? Salon itu dibuat sama adik kita salon katanya. Juga itu salon. Boleh juga. Mungkin dia ngantar ketekong foto rambut gitu. Tapi kan dia... Oh, itu mau foto. Biasanya apa gitu. Ya. Bisa juga dia... Mau ngantar ke... Homestay si turis ini, abang turis ini. Bisa kan? Karena gambarnya satu gambar punya banyak cerita. Tapi kakak kasih kriteria ini jasa. Jadi kerjanya si abang yang ganteng pakai kacamata ini, yang mirip kakak ini gagahnya. Ini apaan nih sebenarnya jasanya nih? Apa tuh jawabannya Mbak Kamila? Banyak sekali enggak? Iya. Pemandu wisata ya. Ada pemandu wisata juga. Oke, banyak yang jawab pemandu wisata ya. Paham karena melihat bule-bule itu kali ya kan, Bang? Jadi langsung berpikir, oh iya. Jasanya itu pemandu wisata. Oke, salah satu, Mbak. Boleh, Dik. Soal panelist ya. Jangan ke private sama, ya. Wali keselamu, Dik, salah satu. Oke, ada lagi jawabannya yang lain. Biar kita bacakan. Sekarang, kali ini partisipan kita ada sebesar 99 orang, ya. Adik-adik yang ada di room ini. Jadi kamu bawa sendirian. Tetap semangat. Nanti di akhir bakal ada quiz Sapa DRD yang akan dibawakan atau dipatuh oleh Mbak Meskidat menggunakan aplikasi Kahun. Ada lagi yang menjawab? Pasal jasa apa yang disediakan? Atau dia itu bukan merupakan produk benda ya. Berarti merupakan jasa. Ya, tadi gambarnya itu. Ayo adik-adik, ada lagi yang menjawab ini? Kakak tunggu. Gambarnya. Jasa apa nih? Ada yang menjawab pemandu wisata. Ada yang menjawab, guys. WhatsApp aja kan semenurutnya dia. Tapi inggrisnya. Sepertinya jasa bengkel. Oh, bisa jadi. Tapi nggak ada sepeda motornya deh. Ini mana sepeda motornya? Pengajak jalan-jalan. Pengajak jalan-jalan. Kalau orang dari Bali, dari Kota, semua bahasa Inggris. Yang ngomong ini dia bisa ngomong tak boleh. Bisa bahasa Inggris dong. Fotografer ikutnya. Bisa. Penerjemah bahasa Inggris ke saya, Bang. Penerjemah bahasa Inggris. Kita berpikir sampai ke penerjemah bahasa Inggris. Tadi kita ingin. Ini jasa. Keren ya. Peace. Pemandu wisata. Pemandu wisata. Pemandu. Pemandu. Pembawa tas. Kata desakti Pratama. Bisa jadi dia bawa-bawa tas ya. Pembawa tas. Oke. Badek Sava. Kata adik. Kela. Demang mes. Grup pres. Pemandu. Pemandu wisata. Pemandu. Adik mara. Raya. Oke Ada catering Ada juga Manu wisata De Muhammad Farefi Chatnya itu soal panelis Bisa dibaca juga Kahutnya Nanti ada kahutnya Kita rambut Kata derasnya bercanda Ya kakak tahu itu bercanda doang Kata adik Natasha Itu pemandu wisata Jawabannya Betul Ini pada impinya Ini melihat gambar ini Bahwa mengerti Pekerjaan Apa Jasa itu apa saja Semua kena Ya tukang pijat Jasa juga benar itu Mungkin aja tukang pijat Kemarin ini kak Betul juga sih Karena tukang pijat Mau potong sama bule Bule juga Tapi tetap Dia jasa Benar jasa Pemandu wisata Benar juga Bisa jadi Dia bisa ngobrol sama bule Bukan cukur Mungkin saja Di depannya ini kan ada salon Jadi potong-potong dulu Jadi tetap dia jasa Baik kita rangkum di Usaha keberlangsungan Manusia untuk kebutuhan ekonominya Kesejahteraan hidupnya Yang pertama Ini pertanyaan Paling banyak di Indonesia Negara kita Negara agraris Terus Perkebunan Ada banyak Jenis kebun tadi Sebutnya adek-adek Tanaman-tanaman keras Ya kata orang Biasanya Maret keras Kopi keras Pohonnya Kemudian peternakan Dan Perikanan Ini ikan Mas Terus Terus kehutanan Terus pertambangan Terus Perindustrian Perdagangan Dan terakhir adalah Jasa Baik kita bersiap Untuk kuis kahot Silahkan Mbak Kamila Pandu dulu Untuk Keywordnya Untuk Ya-ya dulu Sebelum kita masuk ke kahotnya Silahkan Mbak Kamila Adik-adik sahabat rumah belajar Di penghujung ini Masih tetap di dalam Ski Hajar Kita harus belajar Ski Hajar Kita harus belajar Tetap bersama Ski Ski Hajar Sahabat DRB Tapi kali ini Kita memanfaatkan Aplikasi kahot Jadi adik-adik sahabat rumah belajar Bisa mengketikan Ya di browsernya Ataupun di google-nya Itu ke kahot Ketikan kahot Jadi nanti akan muncul Kahot Join Kahot Kahot Ya seperti itu www.kahot.it Bisa memasukkan PIN-nya langsung 461957 Kita catatkan ya 461957 Jadi kita pilih satu pemenang ya Mbak Bang Betul Ya Tuh kali ini Karena tadi Ki Hajar 1 Sudah ada pemenangnya Ki Hajar 2 Sudah ada pemenangnya Kita masuk ke Ki Hajar 3 Dengan catatan Ya sudah menang Ki Hajar 1 Sudah menang Ki Hajar 2 Tidak bisa Eh boleh tetap ikut Dalam kegiatan ini Tetapi kita hanya memilih Yang belum sama sekali menang Di Ki Hajar 1 Ki Hajar 2 Jadi Adik-adik Kakak harapkan yang ikut ini Juga merupakan Siswa kelas 5 Seandainya pun adik-adik Mau ikut bukan siswa kelas 5 Boleh tetapi Yang kami prioritaskan Untuk menjadi pemenang Mengetikkan Kahud Baik itu melalui browser Walaupun melalui Google Seperti Chrome Dan lain sebagainya Kemudian ketikan K A H O O C Bisa langsung nanti muncul Atau join Kahud Kemudian ketikan PIN 46 1 9 5 7 Oke kita tunggu ya Ayo Jangan sampai ketinggal Sudah 16 Berapa menit kita tunggu Bang Bes? Kita tunggu 5 menit Saji Oke Oke Waktu menunjukkan 10 lewat 9 Kita tunggu 5 menit Adik-adik yang masuk Dalam game ini Tetap semangat ya Ki Hajar Kita harus belajar Ki Hajar Kita harus belajar Oke Sudah 18 Player Tetap kita tunggu Sekitaran 5 menit Kedepannya Oke adik-adik Tetap semangat Bagaimana cara masuknya Adik-adik ketikan aja Di Google-nya Kahud Diketikan aja Kahud Lalu nanti muncul Play Kahud Adik-adik yang pilih Play Tadi Emir Emir belum masuk ya Emir Sudah 25 player Jadi kalau misalkan Adik-adik menggunakan Handphone Jangan khawatir Kalau adik-adik ketikan Google Bakalan keluar dari Room kita ini Tidak ya Adik-adik tetap berada Di dalam room Walaupun adik-adik itu Membuka browser lain Dengan mengetikan Kahud Jadi jangan khawatir Adik-adik bakalan keluar Dari room ini Tetap bisa bermain Kahud Tanpa harus keluar Dari room Webex kita ini Sudah ada Suma Iksa Sultan Sudah banyak Sudah 29 Waktu tinggal Sekitar 4 menit lagi Kita tunggu Bagaimana Coba ketikan dulu Kamu Ketik saja yang Supaya keluar dari Webex ya Tapi jangan Jangan end meeting ya Jangan standar silang itu Adik-adik Adik-adik klik ya Ada di bawah itu Kalau di Android itu Baru adik-adik pilih Google Atau pilih Chrome Seserah adik-adik Mau pilih yang mana Adik-adik ya Nama adik sekalian Sudah 34 player Ki Hajar Kita harus belajar Ki Hajar Kita harus belajar Kahudnya untuk apa Kak Untuk kita pilih Siapa pemenang Untuk Ki Hajar Yang ketiga Ayo kita bermain Quiz Kahud Ayo adik-adik Adik-ayu Silahkan Oke sudah 3 menit lagi 37 player Ayo adik Bersambung Semangat Gimana Kak Masuknya Masuknya Seperti Kakak bilang tadi Kamu cari dulu Google Ya Kemudian Kamu ketikkan K A H O O T Nanti kamu pilih Play Kahud Ayo bermain Kahud Bersama Bang Mes Denny Kenapa Amir Belum bisa juga Sudah 37 Player Kita tunggu Ayo 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 ini ada materi kakak Noval ya dari Jawa Timur wakakalah keren nanti setelah karena ini bagus sekali materinya nanti bertahan di room yang setelah materi ini Abang Noval dari jatim apakah habis waktu belum ya yang berada minuman-minuman di samping mungkin bagus siapkan fokus ke kahutnya siapa pemenang pertama dialah pemenang kuis kajar ke tiga ya benar sekali waktu tinggal satu menit lagi adik-adik ayo dimanfaatkan waktu satu menit ini untuk mempersiapkan diri karena nanti jangan bisa jangan gagal fokus ya kan Bang Bes bisa kalah sayang sekali tidak bisa mendapat hadiah pulsa pada pagi hari ini betul ayo tetap semangat di Ki Hajar kita harus belajar Ki Hajar kita harus belajar bersama Bang Bes Dini di pagi hari ini ayo ada lagi ya bertanya bagaimana caranya ya langkah-langkahnya ya langkah-langkahnya kamu itu ketikan saja kahut k-a-h-o-o-t di Google kamu ataupun di Chrome dan lain sebagainya kemudian kamu pilih play kahut bermain kahut seperti itu dia dimasukkan pinnya 461957 waktu tinggal sekitaran 30 detik lagi sudah sekitar 36 pemain ya Bang 36 pemain 37 nah ini kelihatannya 38 oke sudah lima menit Bang boleh di lanjut untuk permainannya saya kembalikan ke Bang Bes Dini silahkan Bang oke terima kasih Mbak Kamila ayo sudah siap yah kahut.id masukkan nickname nya kakak hitung satu dua tiga empat lima empat puluh layar oke kita siap mulai fokus yah kakak bacakan atau baca sendiri kuis benda dan kegiatan ekonomi lima soal saja soal nomor satu berikut ini yang termasuk hewan ternak unggas yaitu hewan ternak unggas yaitu tapi kerbau dan budak ayam itik dan burung kambing domba dan kelinci hewan ternak unggas apa tuh nah dua puluh satu menjawab jawaban yang benar adalah ayam itik dan burung nah ini kakinya dua nih unggas ini kan ayam dua kakinya itik dua burung juga dua siapa saja siapa yang tercepat kita lihat aduh aduh adik kita desi susanti ini pintar nih nomor terbaik tercepat aduh adik kita sakti adik kita leza ada adik kirana dan ada adik bintang oke lanjut nomor dua fokus segala usaha untuk mengolah dan memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia dinamakan segala usaha untuk mengolah dan memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia dinamakan pertandangan penggindingan penggalian pengoboran ini sudah kita bahas kan tadi kan jawabnya yang pakai kahut ya adik bukan di cat ya kali ini kita bermain di kahut ya jadi yang jawabnya di cat mohon maaf kami hanya melihat yang di kahut ya kan pungbes betul 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 ya mohon maaf ya adik ya yang benar adalah pertambangan segala usaha mengolah dan memanfaatkan mineral dengan kesejahteraan manusia dinamakan pertambangan mineral ada di dalam perut dia 21 menjawab benar masih oh adik sakti memimpin tiba-tiba mengejar terus adik desi susanti adik kirana naik adik keizia dan adik patimah oke kita lanjut next bagus baca doanya baca berdoa lagi yang belum minum minum dulu kegiatan memakai barang atau jasa dinamakan kegiatan kegiatan memakai barang atau jasa dia beli dari pedagang dia menggunakan barang atau jasa tersebut dari jasa atau apa gitu keborosan konsumsi distribusi produksi oke jawaban benar 25 konsumsi benar kegiatan memakai barang atau jasa dinamakan kegiatan konsumsi siapa dia yang memimpin adik sakti masih memimpin adik kirana wah ini ada api ya nih apinya lagi panas-panasnya nih adik sakti nomor 2 adik patimah soal selanjutnya siap soal keempat mempunyai tanah yang subur dan mampu menghasilkan banyak produk pertanian oleh karena itu Indonesia dinamakan negara tradisional maritim modern agraris oke jawaban benar negara kita negara agraris mempunyai tanah yang subur mampu menghasilkan banyak produk pertanian oleh karena itu Indonesia dinamakan negara agraris benar 59 yang menjawab benar wah sekali nih lanjut siapa memimpin masih adik sakti 4 2 3 4 selisih tipis hati-hati ini pertanyaan terakhir setelah ini pertanyaan terakhir ya fokus pertanyaan terakhir siapa yang akan nomor 1 1 2 3 pertanyaan final penanaman kembali lahan gundul karena penerbangan hutan secara sembarangan dinamakan penerbangan kembali lahan gundul karena penerbangan penerbangan ya penerbangan hutan secara sembarangan dinamakan intensifikasi reboisasi reproduksi rehabilitasi yuk pertanyaan terakhir reboisasi ya benar reboisasi 29 menjawab benar taman kembali hutan yang gundul adik-adik juga udah tahu tadi ya akibat penggunaan hutan secara sembarangan dan reboisasi kita lihat siapa pemenangnya gak sabar lagi nih kayaknya ya kak binom dulu pasaran siapa juaranya siapa ya kira-kira pemenang kihajar ketiga berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim pada oke kita next terakhir video saat video 3 adik kirana video 3 video 2 adik edisi santin dan video pertama siapa di yang penangnya adik saksi adik saksi adik saksi oke mau pakai nama lain coba boleh di komen ke kakak biar saksi pratama oke saksi pratama ya berharap itu benar sudah setiap hari jualan ya bu oh ya oke mantap kan setiap hari ya adik saksi mantap sekali berarti terus belajar berlatih di rumah ya adik saksi sudah kakak kirimkan itu form yang harus diisi selamat sekali lagi sudah menjadi pemenang di Ki Hajar yang ketiga Ki Hajar kita harus belajar Ki Hajar kita harus belajar oke itu tadi quiz Ki Hajar sudah tiga sesi di awal di tengah dan di akhir untuk penutupnya mana tahu ada hal-hal yang mau disampaikan lagi oleh pemateri kita kita kembalikan ke Bang Bes Denny silahkan Bang Bes terima kasih Mbak Kamina dari semua ini materi kita untuk benda dan kegiatan ekonomi kakak lihat adik-adik sangat mudah memahami cepat sekali responnya juga pintar-pintar semua nih lalu juga kakak ngelihat beberapa pertanyaan kakak yang sebenarnya belum kakak jelaskan adik-adik sudah bisa menjawabnya dari pertanyaan awal tadi yang sudah isian bentuk soal Ki Hajarnya artinya pintar-pintar semua adik-adik yang hadir di sini rajin belajar pastinya ya di rumah ya adik-adik juga kalau mau belajar bisa masuk ke rumah belajar di situ tersedia banyak media-media belajar untuk adik-adik semua menambah pengetahuannya sambil santai di rumah sambil belajar di rumah sama kakak adik sama orang tuanya masuk ke rumah belajar gratis di sana dek bisa di kita adik-adik buka di sana dan untuk setelah materi ini ada kakak kita Abang Noval ya Abang Noval jangan keluar dari room-nya karena Abang Noval keren sekali biasanya ngasih materi oke itu saja itu saja ya 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 Terima kasih.